Halo sahabat Nova, balik lagi di youtube channel Nova bersama saya Gita. Nah di video kali ini saya akan punya informasi nih buat sahabat Nova yang masih suka bingung pilih warna lipstick yang sesuai dengan kulit sahabat Nova. So stay tune! Nah untuk menentukan lipstick yang sesuai dengan kulit kita, pastinya kita juga harus tau dulu nih mengenai kulit kita sendiri nih sahabat Nova. Mulai dari skin tone kita, lalu mungkin kayak tone kulit kita sendiri, apakah kita cool, neutral, atau warm. Terus kita juga harus tau tipe kulit kita sendiri. Nah disini saya akan kasih tau gimana sih caranya kita untuk pertama kali nih tau tipe kulit kita seperti apa. Dan pada akhirnya kita juga bisa tau lipstick warna seperti apa sih yang cocok dengan kulit kita sendiri. Nah untuk mengetahui skin tone kita, nah sebenernya untuk skin tone ini universalnya atau generalnya itu ada 5 skin tone untuk kulit. Yaitu ada fair, light, medium, tan, dan deep. Nah bedanya apa? Jadi untuk fair skin itu biasanya kulit-kulit yang paling pucat ya atau yang putih banget gitu. Nah kalau misalnya sahabat Nova ngerasa kulitnya sangat-sangat putih, lalu kalau misalnya kena sinar matahari itu gampang banget terbakar atau gampang banget merah, itu sahabat Nova punya yang namanya fair skin. Nah fair skin ini juga biasanya kalau misalnya kena sinar matahari ini, dia gak cuma mengalami kemerahan aja, tapi kadang-kadang suka ada timbul freckless atau bintik-bintik merah. Nah itu biasanya yang dialami oleh orang-orang yang punya fair skin. Nah bedanya sama light skin adalah light skin itu tidak seputih atau tidak sepucat fair skin. Dan kalau misalnya kena sinar matahari dibandingkan menjadi kemerahan, dia itu malah menjadi kecoklatan. Jadi dia cenderung kalau misalnya kena sinar matahari itu jadi agak-agak hitam, kasarannya seperti itu. Nah itu biasanya mereka-mereka yang punya tipe kulit light skin. Nah medium skin ini adalah kulit-kulit yang sawo matang atau kuning langsat cenderung sawo matang, jadi belum yang coklat-coklat banget nih. Nah untuk mereka yang punya medium skin tone, itu mereka kalau misalnya kena sinar matahari, gak mengalami kemerahan sama sekali, tapi malah menghitam atau jadi tan. Nah kalau si tan skinnya sendiri nih, orang-orang yang punya skin tone dengan tipe tan, dia ini kulit-kulit sawo matang biasanya atau cenderung lebih gelap. Nah saat ini mereka sama sekali juga tidak mengalami kemerahan, atau malah tidak terbakar sinar matahari, jadi kalau misalnya kena sinar matahari itu malah jadi makin hitam, bahkan kalau misalnya di cuaca dingin, dia juga akan menghitam. Nah untuk deep skin ini adalah kulit yang benar-benar kecoklatan atau mungkin agak coklat kehitaman. Nah untuk deep skin ini, mereka yang punya skin tone deep, tidak pernah mengalami kemerahan atau sunburn. Jadi mereka ini tetap pada skin tone-nya masing-masing kalau misalnya kena sinar matahari. Dan biasanya orang-orang yang punya skin tone deep ini, rambutnya itu warnanya kalau nggak coklat hitam. Nah cara yang kedua setelah Sabot Nova tahu nih skin tone-nya, apakah fair, light, medium, tan, deep? Nah kita harus tahu juga kita itu punya warm, cool, atau neutral skin tone. Nah caranya gimana kita bisa lihat dari urat nadi kita. Nah kalau misalnya dilihat dari urat nadi-nya Sabot Nova nih, Sabot Nova punya urat nadi yang warnanya biru dan ungu, berarti tandanya Sabot Nova punya cool skin tone. Nah itu tadi kalau misalnya biru dan ungu ya, nah kalau misalnya Sabot Nova ngeliat kayaknya urat nadi-nya nih warnanya hijau, nah berarti Sabot Nova punya warm skin tone. Nah untuk neutral skin tone adalah kalau misalnya Sabot Nova ngeliat urat nadi Sabot Nova, tapi kok kayaknya nggak kelihatan nih apakah ini biru, ungu, atau hijau, jadi kayak nggak jelas gitu warnanya. Itu berarti Sabot Nova punya yang namanya neutral skin tone. Nah enaknya nih untuk Sabot Nova yang punya neutral skin tone adalah Sabot Nova bisa dengan gampangnya menggunakan produk-produk lipstick atau produk-produk lainnya yang cocok untuk warm dan cool skin tone. Jadi intinya Sabot Nova tuh gampang banget cari warna produk untuk skin tone sendiri. Nah sebenernya yang selanjutnya ini tipsnya agak-agak personal gitu, jadi maksudnya kayak sesuai dengan personal taste-nya Sabot Nova, jadi sebenernya ini nggak begitu ngaruh, cuma kalau misalnya mau diikutin boleh banget. Jadi ada satu sumber yang bilang kalau misalnya Sabot Nova nggak bisa nentuin nih, kayak nggak yakin apakah warna veins-nya atau warna urat nadi-nya biru, ungu, atau hijau. Nah Sabot Nova bisa coba menggunakan perhiasan yang berwarna emas atau perak, jadi gold atau silver. Nah kalau misalnya Sabot Nova ngerasa kayaknya kulit saya ini pakai perhiasan yang warna gold itu cocok, nah itu biasanya Sabot Nova punya warm skin tone. Nah kalau misalnya Sabot Nova ngerasa kayaknya warna emas tuh nggak cocok, bagusnya tuh pakai yang silver-silver, pakai yang perak, itu biasanya Sabot Nova punya cool skin tone. Tapi kalau dua-duanya Sabot Nova ngerasa cocok, itu biasanya punya neutral skin tone. Nah jadinya ini sebenarnya perspektif masing-masing, cuma kalau misalnya emang Sabot Nova yakin dengan tips ini, boleh banget dicoba. Nah setelah ngikutin langkah-langkah tadi, akhirnya Sabot Nova tahu nih jenis skin tone Sabot Nova dan juga complexionnya Sabot Nova, akhirnya kita bisa milih nih lipstick yang sesuai. Nah jadi lipstick yang sesuai ini kita mulai dari yang kulitnya light atau fair dulu ya. Biasanya kalau misalnya Sabot Nova kulitnya light atau fair, Sabot Nova itu cocok banget sama lipstick-lipstick yang warnanya light pink atau warna merah muda, lalu warna orange, warna coral, warna peach. Jadi warna-warna terang yang muda-muda itu bagus banget di kulit light dan fair. Nah untuk yang Sabot Nova nih yang punya medium skin, itu cocok banget untuk warna-warna yang agak lebih gelap sedikit nih, seperti warna berry, kayak warna-warna merah-merah strawberry atau ungu-ungunya berries gitu. Terus warna mau, jadi warna mau itu adalah warna merah yang agak keunguan. Lalu Sabot Nova juga bisa warna-warna rose, jadi warna-warna merah muda tapi merah-merah yang masih warna-warna mawar, jadi tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang. Itu cocok banget untuk yang punya medium skin tone. Untuk Sabot Nova yang punya tanes skin, Nah Sabot Nova ini perlu perhatikan kalau misalnya Sabot Nova hindari warna-warna coklat, karena nanti bisa bentrok nih sama warna kulit kita, jadinya kelihatannya pucat dan warna ungu. Kenapa? Karena biasanya warna ungu itu di kulit yang tanes skin, itu bikin gigi kita jadi kelihatan kuning. Jadi kayaknya kelihatannya kurang enak dilihat gitu ya. Dan biasanya untuk tanes skin ini cocok dengan warna-warna lipstick yang punya undertone-nya orange. Jadi kayak warna-warna peach, tapi yang peach yang agak gelap, lalu warna-warna orange, dan mungkin warna-warna yang merembet-rembet ke pink sedikit, cuma masih ada undertone orange-nya, itu bagus banget di kulit tanes skin. Nah untuk Sabot Nova yang punya skin tone yang deep, ini justru cocok banget pakai warna-warna lipstick yang ungu-ungu nih, atau yang coklat-coklat. Jadi warna-warna gelap ini cocok banget. Dan mungkin warna merah ini, warna merah yang bener-bener merah darah gitu ya, itu tuh cocok juga untuk di semua skin tone. Nah Sabot Nova itu dia tadi, tips menentukan skin tone Sabot Nova dan juga complexion-nya untuk memilih warna lipstick yang tepat untuk Sabot Nova. Nah tapi sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya ini semua base dari informasi-informasi yang saya dapatkan, jadi kalau misalnya Sabot Nova ngerasa pede-pede aja nih, pakai warna-warna yang saya tadi bilang harus dihindari, itu gak apa-apa banget, karena kalau misalnya kita pede pasti apa aja terlihat bagus. Nah saya sebenarnya harap biar informasi ini berguna bagi Sabot Nova, biar gak bingung lagi nih, karena kalau misalnya tips-tips yang tadi saya ungkapkan, yang mengenai menentukan warna skin tone dan complexion, itu juga berguna banget gak cuma untuk cari lipstick nih Sabot Nova, tapi bisa juga untuk cari foundation, cari blush on, dan warna-warna eyeshadow dan makeup lain yang tepat. Oke Sabot Nova itu dia tadi informasi dari saya, semoga berguna untuk semua Sabot Nova, dan jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe YouTube channel Nova, dan selalu update terus di playlist Nova Fashion & Beauty. Saya Gita, selamat jumpa di video berikutnya.